Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki Dan pada video kali ini kita bahas SPMA SPMA Suparma TBK ya guys Ini salah satu saham yang di request oleh salah satu teman kita di Youtube Dan perusahaan ini, ya jualan produknya itu kertas Kertasnya cuma lebih spesifik Ya mungkin lo udah tau lah ya Kertas buat nasi Kalau lo buat nasi bikin atau membeli nasi goreng Warteg, nasi padang Kemudian tisu dia juga ada Tisu buat toilet, ya Intinya kertas lah Atau bahan-bahan untuk keperluan rumah tangga Bahan-bahan untuk keperluan sehari-hari Bisnisnya bisa berjalan jangka panjang Perusahaannya bagus, gue suka Sebenarnya valuasinya juga murah Gue sebenarnya ketika melihat Suparma ini Sudah mulai tertarik Kemudian dia kan kinerjanya turun ya Di tahun 2022 Ini sebenarnya penjualannya berpotensi naik Dibanding tahun 2021 Bebannya juga bisa lebih besar Karena bahan bakunya yang tadinya biasanya cuma 1 triliun 2018, 2019, 1 triliun Sama di 2021 juga dia bahan bakunya ini Dia 1 triliun Dia 1,2 triliun lah Tapi di tahun 2022 berpotensi Tembus ke 1,4 triliun atau 1,4 triliun Pemakaian bahan baku Tapi tetap diimbangi dengan peningkatan penjualannya Dan laba bersihnya juga gak turun-turun banget Turun Tapi dia turun di kuartal 2 2022 Sehingga sahamnya kan sempat turun tuh Kemudian di kuartal 3 Sahamnya naik lagi Di bulan November Karena ya Kuartal 3 Bagus Jadi gue walaupun sering membicarakan Dari tahun ke tahun kinerja perusahaan Tapi kita tetap perlu melihat kinerja per kuartal guys Itu yang biasanya nanti akan menentukan kita Untuk hold atau lepas ini saham Jadi sahamnya bagaimana? Ekuitasnya bertumbuh? Coba aja diperhatikan Ekuitasnya yang tadinya di tahun 2018 1,2 triliun 1,3 triliun Sampai di tahun 2022 2 triliun Sama Asetnya juga naik Naiknya signifikan pula Dalam waktu 5 tahun Dari 2,2 triliun di tahun 2018 Tahun 2022 3,2 triliun Jadi sebenarnya perusahaan ini bertumbuh Sama neracanya juga sehat Liabilitasnya kecil guys Jadi Ya itu tadi gue bilang Perusahaan ini menarik Sudah begitu valuasinya murah Nah Kenapa sahamnya susah naik? Mungkin kan pertanyaannya seperti itu ya guys Dan gue juga Gini guys Kenapa lu bisa merasakan gelap? Ya Kenapa lu bisa mengatakan bahwa tempat ini gelap? Karena lu sudah melihat bahwa tempat ini Tempat yang lain terang Seperti itu Jadi ada perbandingan Nah Gue sedikit berikan gambaran guys Ini sih menurut pendapat gue pribadi ya guys ya Ini kan perusahaan kertas ya Producen kertas Dan memang lebih spesifik lah Kita memang tidak bisa membandingkan dengan INKP Sama Tekim Dia perusahaan kertas juga lah Tapi dia market capnya lebih besar Kemudian perusahaan-perusahaan lucid Dan ya Kalau misalkan asing mau masuk Biasanya melihatnya itu dulu Kan Tapi Gue sempat membuat video TKIM dan INKP Ya Gue sempat membuat video TKIM dan INKP Yang mana perusahaannya Valuasinya murah Tapi pelit dividen Perusahaannya murah Bagus Bertumbuh terus Ya Siapa sih yang gak tau INKP sama TKIM Tapi dia pelit dividen Dan akhirnya gue tidak masuk Dan ketika gue membuat video tersebut Ada beberapa orang yang memang berkomentar Memang tidak suka dengan TKIM Tapi ada orang loh Yang suka dengan TKIM dan INKP tersebut Karena perusahaannya bertumbuh Nah Si SPMA ini Guys Masalahnya adalah salah satunya guys ya Kalau menurut pandangan gue Dia valuasinya betul Murah Hanya saja Dia tidak membagikan dividen Kalau ini sih bukan minim dividen Tapi Pelit banget sama dividen Kita gak dapet apa-apa disini Di 2018 Dia tidak membagikan Di tahun 2019 Dia tidak membagikan Di tahun 2020 Dia membagikan Di tahun 2021 Dia tidak membagikan Sebenarnya perusahaan ini Kalau mau membagikan dividen Bisa aja Cuma tidak dibagikan kita Karena dividen ini kan Gue begini guys Beberapa kali memang Gue membicarakan dividen Tapi bukan berarti Gue adalah orang yang Selalu mengambil dividen Dari setiap perusahaan Dan beberapa kali Mungkin gue memang sudah Ngemukakan ini Di video-video sebelumnya Tapi Dividen biasanya Gue jadikan Mementum Pemicu Untuk kenaikan harga saham Karena ada beberapa saham-saham Yang Kenaikannya Hanya karena Dividennya itu sendiri Jadi kita beli Pada saat harganya di bawah Kemudian nanti mendekati Kumdet Dividennya besar Sahamnya naik Kita jualan Biasanya gue Seperti itu Nah SPMA ini Kita sudah kehilangan Satu momentum Dari dividen Sorry guys ya Ada suara anak gue SPMA ini Kita sudah Satu kehilangan Momentum dari dividen Kalau begitu ya Mendingan beli TKIM Sama INKP aja Yang sebelumnya Gue sebut Gue tidak tertarik Ini sekali lagi Pandangan gue pribadi ya guys ya Karena memang ada orang Yang suka dengan TKIM sama INKP Tapi daripada SPMA ini Gue yang mendingan Milih INKP sama TKIM loh Begitu Karena Tetap dividen gue Kalau misalkan Memang si perusahaannya Crash ya Market crash Atau apapun lah Sahamnya jeblok semua Kayak kemarin tuh Di awal-awal tahun 2023 Ya Yang bisa membuat kita tenang Salah satunya adalah Kita memahami Yang kita beli apa Sama kita memahami Bahwa potensi dividen Nanti yang akan dibagikan Kayak begini Kenapa banyak orang Yang tertarik sama PBSA Karena potensi dividennya Besar Kenapa Banyak orang tertarik Dengan saham-saham Batubara Hutangnya kecil Valuasinya tidak terlalu mahal Membagikan dividen Payout ratio nya besar Tapi SPMA ini Tidak Itu guys Dividen Kemudian Menurut pendengar gue Begini guys Ini kan berjualan Kebutuhan sehari-hari Guys ya Dan yang Ya Buat itulah Yang tadi gue bilang Buat water Buat nasi bungkus Buat tisu ya Dan ROE nya cukup tinggi Sama lah Kalau dibandingkan dengan INKP TKIM ya ROE nya di atas 10% 15% itu udah bagus Tapi ada gak kira-kira Pemucu nanti Oh kira-kira nanti Ini harga Kertas nasi Itu jadi mahal Gitu Kemudian harga tisu Nanti ke depan aja Jadi mahal Gak ada Ya paling disitu-situ aja Harganya stabil Kalau naik pun Naiknya tidak terlalu signifikan Kenapa banyak sekarang Orang tertarik dengan nikel Perusahaan-perusahaan nikel Karena dianggap nanti Di masa depan Penjualan nikel Harganya akan makin tinggi Penjualannya masif Pemakaiannya masif Semua orang membutuhkan nikel Sahamnya terbang Tapi kalau seperti ini Ya dia sama seperti Yang saham sebelumnya Gue baras Pejualan plastik lah Pejualan plastik apa itu Ya pokoknya itulah Video sebelumnya Lo bisa cek Ya bagus Perusahaannya bagus Cuman stabil-stabil saja Momentum Dimana laba bersihnya Tinggi sekali Yaitu di tahun Justru di tahun 2021 Waktu orang pada WFH Itu sama kayak plastik Momentum saat dimana Laba bersihnya Kinerjanya cukup baik Yang paling tinggi Dari 5 tahun terakhir Ya pada saat pandemi itu Plastik itu Sama Sama seperti SPMA ini Jadi ini menurut Pandangan gue aja sih guys Mudah-mudahan video ini Bermanfaat ya guys Sekali lagi ini Disclaimer on Bukan berarti gue Mengajak jual atau beli Kalau misalkan memang Boleh memilih Ya gue tentu saja Dengan valuasi yang Sama-sama murah Dimana si NKP sama TKIM Juga masih membagikan Dividend Gue memilih itu Walaupun gue juga Nggak masuk NKP sama TKIM Sebenarnya Dan walaupun PBV-nya di bawah 1 Lu bisa lihat guys Dalam 5 tahun terakhir Valuasinya Ya segitu-segitu aja Tuh Tahun 2018 0,2 Tahun 2019 0,34 Tahun 2020 0,29 Bahkan kalau dirata-ratakan PBV-nya Ya cuma 0,5 Pairnya memang Di bawah 10 terus Murah sebenarnya Tapi kalau dilihat Tapi kalau dilihat dari PBV Rata-rata 0,5 Ya sekarang 0,7 Sudah cukup mahal Sahamnya sih Nggak akan turun lagi Karena sudah murah Tapi Nggak ada momentum Yang bisa gue lihat Yang bisa membuat Sahamnya ini Nanti naik Gitu loh guys Itu aja sih Jadi sahamnya Nggak akan kemana-mana Saham defensif lah Ekuitasnya naik Nanti Value-nya naik Cuman ya Jangan mengharapkan Return yang terlalu besar Dari saham seperti ini Kecuali nanti Di kuartal 4 Kita menunggu ya guys Kuartal 4 Nanti kinerjanya Makin baik lagi Jadi bisa Sahamnya terbang lagi Bisa Tapi Kita masih harus menunggu Kuartal 4 Sekali lagi Tetap perlu di update Kinerjanya per kuartal Paling itu aja Sekali lagi guys Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Ini bukan ajakan Jual atau beli Mudah-mudahan Lu sehat selalu Sehingga kita bisa Bertemu kembali Di video-video selanjutnya Gue akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh